Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi ke channel kesaharan aurorakan saya Kali ini mama tidak memasak Ataupun menemancing Ataupun bermain di sungai ya Kali ini mama hanya ingin bercerita Atau sharing ya pengalaman mama Waktu si ayah Masuk rumah sakit ya di Singkawang Tepatnya itu di rumah sakit Abdul Ajis Oh iya teman-teman Yang baru menemukan channel mama Bantu subscribe dong channel mama Yang sudah subscribe Mama ucapkan terima kasih banyak ya Oh iya teman-teman Waktu itu mama kan Pergi ke rumah sakit Singkawang ya Di Abdul Ajis Rumah sakit Abdul Ajis di Singkawang Ayah itu si ayah Ayahnya aurora Hidungnya terkena polip ya Sebenarnya itu polipnya sudah lama Sudah sekitar 4-5 tahun Atau 4 atau 5 tahun yang lalu itu Sudah disuruh operasi Cuman kendala biaya Jadi kita yang disuruh dokter itu kan operasi Jadi tidak operasi ya teman-teman Karena waktu itu mama Belum ada biayanya Dan juga ayah itu si ayah berat ya Soalnya kalau harus operasi itu kan harus istirahat selama satu minggu Sedangkan si ayah itu harus bekerja Oh iya teman-teman Makanya Mama sarankan ya Buat hidungnya yang mulai tersumbat Ini mama juga berbagi pengalaman ya Sharing tentang penyakit polip ya Apa itu polip Polip itu Anda tumbuh ya di dalam hidung itu Biasanya itu karena keturunan Ataupun alergi ya Alergi cuaca Ataupun makanan Ataupun Kalau punya si ayah itu Suka kambuh Kalau cuaca itu panas Tiba-tiba hujan Itu mudah kambuh ya teman-teman Dan juga Sebaiknya konsultasi ke dokter ya Apa kata saran dokter Apa harus tindakan operasi Atau dikasih obat aja Kalau masih kecil Itu bisa diobati dengan Obat aja ya Biasanya itu dikasih spray ya Oh ya kata si dokter juga Untuk menghindari terkena polip itu Hindarkan makanan yang berbumbu kuat Dan juga instan ya Terutama indomie Itu kan bumbunya kuat Dan juga ada pengawetnya Makanya mama sekarang di rumah Boleh ya masih makan indomie Cuman dijarangkan Maksudnya itu tidak terlalu sering Sebulan itu sekali atau dua kali Dari aja Makan indomie Ataupun yang berbumbu Jajan ya Karena itu kan berbumbu kuat Snack-snack itu juga dilarang dokter Sama yang bakar-bakar Jadi disarankan sama dokter Jangan memakan yang dibakar Contohnya sate Ataupun ayam Ikan yang dibakar Itu sangat tidak disarankan Untuk penderita polip Ataupun untuk menghindari Penyakit polip Boleh Makan yang bakar-bakar Bagi yang belum mengidap Penyakit polip Tapi dijarangkan Tidak terlalu sering ya teman-teman Dan juga Nih Mama pengen cerita nih Tentang Oh iya teman-teman Alhamdulillah ya Si ayah sekarang Masih perawat Perawat jalan ya Polipnya masih ada Cuman gak sampai operasi Jadi sekarang itu Agar tidak Kampu Atau polipnya mengecil Dikasih obat saja Sama si dokter Sangat berbahaya ya teman-teman Soalnya polip si ayah itu Udah mempengaruhi matanya Jadi mata si ayah itu Udah mulai Berdonjol Tekanan polip Dari dalam Mama ingin bercerita Berbagi pengalaman Karena kan pertama kali ya Mama ke rumah sakit Abdul Aziz Hidung mama gatel ya teman-teman Karena mama gak Gidap Polip ya teman-teman Mungkin ini nih Udah lama Tidak mama cuci Agak berdebu Kali ya Kan Jarak rumah mama Dengan singkawang Mama kan tinggal di kota sambas Sekitar Perjalanan Kalau pakai motor itu Kalau Santai itu sekitar 2 jam Kalau Agak laju Itu sekitar 1 jam Setengah ya teman-teman Mama itu Sekitar 2 jam Perjalanan Karena istirahat juga Sebentar Soalnya kan mata si ayah Pengaruh Polip itu Agak kurang Penglihatannya agak kurang ya teman-teman Jadi kurang fokus Waktu itu Jadi Istirahat Dan juga Salam Jalan motornya itu Tidak terlalu Kencang Tidak terlalu laju ya teman-teman Jadi Mama itu Pertama Buat teman-teman Yang belum tahu City scan Ayah itu kan Karena ke singkawang Karena harus City scan Kalau di rumah sakit Sambas Di sini Itu tidak ada City scan Jadi dirujuk ke rumah sakit Di singkawang Ternyata City scan itu Kita harus berpuasa Dan juga Harus menginap Jadi waktu Tiga minggu yang lalu Mama itu Pergi ya Pasaran dokter Yang di sambas ini Rumah sakit Manggis Mama itu Kirain City scan Terus Terima hasil Terus Jadwalnya operasi Ternyata Tidak ya teman-teman City scan itu Kita harus menginap Karena jarak Mama jauh Dari singkawang Kesambas Jadi Mama izin Pulang dulu Menunggu jadwal berikutnya Untuk city scan Karena Mama Tidak ada bekal Sama sekali Tidak ada bawa baju Ataupun perlahatan Yang lainnya Buat menginap Di rumah sakit Abdul Ajis Jadi Seminggu Atau dua minggu Berikutnya Seminggu berikutnya Mama pergi ya Sesuai jadwal Yang dijadwalkan Disarankan dokter Di Singkawang Abdul Ajis Jadi Mama Sudah persiapan Sudah disuruh Siap-siap bawa pakaian Ataupun perlengkapan Buat kita menginap ya Jangan lupa ya teman-teman Ini pengalaman Mama yang harus Teman-teman ketahui Karena kan Bekal Mama itu Cuman bawa baju Secukupnya Handuk Sabun Sampo Karena pasti Lebih dari Tiga hari ya Kalau operasi Ataupun kita menginap Ataupun kita menginap Di rumah sakit Abdul Ajis Ataupun di rumah sakit Manapun ya Pasti lebih dari Tiga hari Biasanya Kalau CT scan Ataupun Lebih lama lagi Kalau kita Diambil tindakan Untuk operasi Jadi Mama itu Membeli sabun Untuk perlengkapan Mandi Pakaian Handuk Dan Mama Tidak tahu ya Teman-teman Ternyata Di sana itu Tidak ada Sendok Buat makan Jadi Saran Mama Buat teman-teman Yang belum pernah Sama sekali Yang belum ada Pengalaman Kayak Mama Itu Bawa sendok ya Kalau Memang Menginap Ataupun Rawat Inap Di rumah sakit Abdul Ajis Jadi Tidak kayak Mama Kelabakan Pas mau makan Apalagi Sarapan paginya Itu bubur Misal Kita menginapnya Udah lewat Jam Udah lewat Sore Kan udah lewat Jam makan Besok paginya Kita kan dapat Sarapan Sarapannya Pagi itu Biasanya bubur Dan kita itu Tidak membawa Sendok Gimana Mau makannya Teman-teman Sedangkan Mama ini Kan jauh ya Rumahnya Di Samba Sedangkan itu Di Singkawang Untung aja Kan Mama Masuknya Kelas 3 Waktu itu Kami bertiga Ya Dipinjamkanlah Sama teman Sebelah Ya teman-teman Kalau enggak Gimana Mama Mau Makan ya Bukan Mama ya Si Ayah Karena Si Ayah kan Yang sakit Mama Mau beli Bisa aja Beli Tapi kan Itu lumayan Jauh ya Keluar dari Rumah sakit Lagi Sedangkan Kalau jadwal Sarapan Atau makan Itu harus Segera Dimakan Karena Orang yang Akan Apa ya Namanya Yang menyiapkan Makanan itu Dalam Setengah jam Paling dikasih Waktu 15 Atau Setengah jam Itu mereka Akan mengambil Lagi Sarapan Kita Atau Makanan Kita Jadi Mama Sarankan Bawa Sendok Ya Teman-teman Jadi Enggak Kelabakan Kayak Mama Apalagi Bubur Gimana Mau Makannya Ataupun Makan Siang Masa Kita harus Pakai Tangan Kan Enggak Mungkin Karena Biasanya Dulu Pernah Juga Waktu Si Abang Sedaris Sama Aurora Waktu itu Masuk rumah sakit Yang di Sambas Ini Rumah sakit Daerah Sambas Itu ada Sendoknya Jadi Mama Enggak Tahu Kalau disana itu Tidak ada Sendok Dan juga Mama Ucapkan Lewat video ini Terima kasih Buat dokter Dan juga Perawat-perawat Disana Waktu Mama Nginap Waktu Mama Bukan Mama Bukan Mama Cuma Mendampingi Si Ayah Yang sakit Terima kasih Atas Pelayanannya Dan juga Saran Mama Buat perawatnya Sopan Ada juga Yang Ya Gitu Dih Tanda kutip Ya Udah Mama Enggak Mau cerita Sampai Disitu Aja Apalagi Pengalaman Mama Waktu itu Apa ya Oh iya Kalau Di rumah sakit Abdul Ajis Itu Kalau misalnya Lama gitu ya Menginapnya Sebaiknya Tapi enggak sih Kalau untuk baju Gampang aja ya Karena Di dekat rumah sakit Disitu Itu ada Laundry Karena kan Kalau kita mau Cuci itu kan Repot Soalnya kan Jemuran Agak repot lah ya Ada Jadi jangan khawatir Ada laundry Disitu Waktu itu juga Mama Laundry ya Soalnya Waktu Mama Disana itu Musim hujan Sering hujan Bahkan Sempat banjir ya Teman-teman Di sekitaran Rumah sakit ya Karena kan Agak rendah Mungkinnya Mama Enggak tahu Pokoknya Sempat banjir Waktu itu Tapi di ruangan Mama Enggak banjir Untuk kebersihan Lumayan Ya Bersih Airnya Yang Mama Suka ya Bersih Terus Lancar Gitu ya Airnya Apa lagi ya Oh iya Sebaiknya Bawa kipas kecil ya Teman-teman Kalau menginap Soalnya kan Kalau siang itu AC nya Enggak terlalu berasa Jadi sebaiknya Bawa kipas Yang kecil Jangan yang besar ya Yang kecil saja Kalau misalnya Kita dekat Mudah ya Buat Apa ya Kalau misalnya Ada yang kurang Kita pulang Ambil Ke rumah Kalau dari Sambas ke Singkawang Kan agak Jauh Jadi Persiapkan Memang Sebelum pergi Soalnya kan Lumayan jauh Ya teman-teman Dan Alhamdulillah ya Sekarang Si ayah Ayahnya Aurora Udah bisa mencium Selama hampir Empat Atau lima Tahun Itu Penciuman Ayah Si Aurora Ayahnya Aurora Itu gak bisa mencium Ya teman-teman Dan juga Sekarang Ayah Aurora Itu jadi Napsu makannya Bertambah Karena bisa mencium Aroma Masakan mama Ya teman-teman Masya Allah Ternyata ya Mudah-mudahan ya teman-teman Mudah-mudahan ya teman-teman Ayah Aurora Gak sampai operasi Dan sembuh Sehat selalu ya Cerita mama kali ini Terima kasih Yang sudah menonton video mama ini Mama ucapkan banyak-banyak Terima kasih Sampai disini aja ya teman-teman Dadah Sampai disini aja ya teman-teman Sampai disini aja ya teman-teman Terima kasih.